Baru sejak awal 90-an berkembang menjadi moda transportasi idola masyarakat pedesaan. Ya, kendaraan bermesin diesel 24PK ini memang tak berani merambah kota. Untuk masuk ke kawasan Meru Betiri, gak bisa pakai sembarang kendaraan. Salah satunya adalah dengan kendaraan off-road, double garden. Tapi kalau saya sih milik naik salah satu kendaraan antik yang memang cuma ada di sini. Unik sekali, ini dia. Awalnya, kendaraan lakitan khas Banyuwangi ini merupakan mesin penggiling padi keliling. Baru sejak awal 90-an berkembang menjadi moda transportasi idola masyarakat pedesaan. Ya, kendaraan bermesin diesel 24PK ini memang tak berani merambah kota. Bukannya karena tidak percaya diri lho, tapi karena mereka tidak dilengkapi surat-surat resmi. Dari 30 gerandong yang beroperasi di desa Sarongan, hanya dua yang kondisinya prima. Dan berani menempuh rute masuk ke wawasan Taman Nasional. Salah satunya si Panjo, milik Pak Mantrik ini. Kita akan sedih di kawasan Taman Nasional. Kenapa namanya Meru Betiri? Karena di kawasan Taman Nasional ini ada teluk yang terbesar namanya Teluk Meru. Dan gunung tertinggi namanya Gunung Terkiri. Maka kawasan ini dinyamakan kawasan Meru Betiri. Kawasan yang ditetapkan sebagai Taman Nasional sejak 1992 ini terbentang seluas 58 hektare di buah Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Kali ini kami melalui jalur timur karena tujuannya ke Sukamada. Begitu memasuki kawasan, keindahan pantai Rejek Wesi langsung menyambut. Pantai yang berombak relatif kecil. Maka tempat ini pun dipergunakan sebagai dermaga kapal-kapal tradisional nelayan setempat. Hei, kenapa mereka tiba-tiba berlarian? Oh, rupanya mengantar sebuah gerobak untuk membantu menyandarkan kapal ke pantai. Dan ini dia hasil melalui semalam, ikan tongkol fresh from the ocean. Murah ya, di kota minimal dijual 20 ribu rupiah per kilonya. Terima kasih telah menonton!